Terima kasih telah menonton Bursa transfer paru musim telah dibuka pada awal November ini yang membuat klub kontestan Liga 1 mulai memetakan skuad mereka untuk menghadapi putaran kedua nanti Tak terkecuali bagi Persik Kediri, tim yang pernah merajai kompetisi tanah air sebanyak dua kali itu akan terus berupaya menambah kekuatan skuadnya Seperti diketahui, Persik sejauh ini baru mendatangkan satu pemain saja yakni Miswar Saputra yang berposisi sebagai penjaga gawang Tak cukup sampai di situ, tim Macan Putih juga diyakini bakal merekrut satu striker asing untuk menggantikan peran dari Javinho sekaligus menjadi rekan duet bagi Flavio Silva Selain itu, tim pelatih Persik juga akan menambah kualitas di posisi winger dan saat ini dilaporkan tengah mengarahkan radarnya ke pemain PSS Sleman Menurut informasi yang beredar, tim Macan Putih tengah tertarik untuk merekrut Todd Rivaldo Fere yang merupakan mantan pemain tim Nas U23 Ketertarikan tim Macan Putih kepada pemain asal Papua itu diyakini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyerangan di putaran kedua Adapun sejauh ini, Persik memang telah memiliki stok yang cukup melimpah di posisi winger namun hal tersebut dirasa masih belum cukup oleh Coach Marcelo Rospide Deretan nama seperti Ferry Pahabol, M. Supriadi, dan juga Jim Kelly Sroyer merupakan nama yang rutin mengisi pos tersebut Sementara untuk Riyadno Abiyoso, Niftahul Hamdi, serta Faris Aditama merupakan pemain yang sering menjadi backup Dengan demikian, manajemen tim Macan Putih merasa masih belum cukup dan saat ini menargetkan Todd Rivaldo Fere untuk berlabuh ke tanah kediri Kualitas dari sang pemain memang tak perlu diragukan lagi meskipun di musim ini sedikit mengalami penurunan statistik Maklum saja, sejak melakoni putaran pertama ini Todd Rivaldo Fere hanya mencatatkan 10 penampilan saja dan disertai dengan lesakan 1 asis Rumor untuk mendatangkan pemain Papua itu memang sejalan dengan visi Marcelo Rospide yang memang ingin memprioritaskan mengontrak pemain lokal Persik kediri tentunya memiliki peluang besar mendatangkan Todd Rivaldo Fere mengingat saat ini ia dikabarkan sedang dalam suasana dilema pasalnya sang pemain bukan lagi pilihan utama tim Super Elja Minimnya menit bermain, juga ditengarai menjadi alasan kuat bagi Todd Rivaldo Fere dan kemungkinan akan mempertimbangkan tawaran yang masuk Kembali gacor bersama Persik gelar top skor bukanlah target utama Flavio Silva Persik kediri sempat mengalami periode sulit di Liga 1 imbas cederanya sejumlah pemain andalan mereka Adapun salah satunya, nama Flavio Silva sempat menepi cukup lama dan berbarengan dengan cederanya yang dialami oleh Jevinho Periode tersebut harus dijalani tim macan putih tanpa 2 striker asing yang berimbas setelah Persik kediri menelan 2 kekalahan secara beruntun Setelah kembalinya pemain asal Portugal itu, juga dibarengi dengan penampilan gacornya di lapangan yakni dengan kemasan 5 gol dalam 3 laga terakhir Sejauh ini, Flavio Silva sudah membukukan 8 gol dan 2 asis yang bahkan telah melampaui kontribusinya di musim lalu dengan catatan 7 gol dan 1 asis Dengan torehannya tersebut, Flavio pun semakin dekat untuk bersaing menuju perebutan gelar top skorer dan hanya terpaut 5 gol saja dari Gustavo Almeida Namun nyatanya, striker yang menempat diri di tim muda Benfica itu pun tetap konsisten menempatkan kepentingan tim sebagai yang utama Sebagai pemain depan, tentu tugas utama saya ialah dengan mencetak gol Tapi untuk menjadi top skorer, itu bukan menjadi ambisi saya saat ini Saya hanya ingin bisa membantu tim ini, yaitu dengan mencetak gol serta membawa persik meraih kemenangan, ungkap Flavio Silva Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!